Hai guys welcome back with me bersama ilham akbar channel kali ini disini saya akan membuat content review guys yaitu review handphone antara iPhone XS dengan iPhone 7 guys dimana di sini saya akan menggunakan iPhone XS 64GB dengan membandingkan iPhone 7 128GB guys ada penasaran sebelumnya jangan lupa like comment dan subscribe guys ya karena dengan subscribe kalian mendukung channel saya guys maka kalian saya bukan apa-apa langsung saja kita mulai guys channel kita semoga channel ini menginspirasi kalian dan bermanfaat Oke langsung saja cek it out hai oke guys ya pertama kita mulai dari iPhone XS kita dulu dengan memori 64GB disini kita terpasang Hai dari depan dulu guys ya di sini iPhone XS ini Hai layarnya full guys layarnya full enak juga digenggam pas cuma dia agak tebel guys ya agak tebel dan ada dua kamera guys dengan kamera fokus potretnya satu dengan kamera normalnya satu guys nah ini tampak setelah itu kita lihat pengaturannya guys ya Hai pengaturan umumnya mengenai nah ini guys ini kita ada menggunakan versi bangkat lunaknya 13.6 modul sekian Hai dan Hai ini dia jaringannya bagi terkembang sel aparatur galer yang ingat sekian Hai disini iPhone XS ini dia lebih cepat ke jaringannya guys dan baterainya kita sedikit lebih Hai enggak boros jadi itu dari iPhone-iPhone yang lain iPhone X yang biasa lebih boros guys Hai Oke kita lihat umum di sini juga ada Face ID guys Hai gimana Face ID ini belum muncul di iPhone-iPhone sebelumnya sebelumnya guys ya Hai keren sini guys ini HP yang cukup dua dengan kisaran sekarang mungkin dibanderol harganya 8,5 juta guys di bulan Agustus 2020 ini keren sini guys kita lihat fokus merupakan kameranya guys ya oke kita buka aplikasi IG misalnya bisa kita hitam berapa 2 detik aja keren 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 di sini kita dilengkapi fitur-fitur yang terbaru dari iPhone guys ya dan ada Face ID nya loh disini dengan layar kita full dan genggaman yang enak sedikit agak tebas ya tampilan seperti ini dengan garam warna hitam Hai gue selanjutnya kita akan review iPhone 7 ya keren 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 dia ini kamera biasa saya udah fokus kesian Hai Coba kita bandingkan ke sini kamera biasa Hai ini yang fokusnya bisa Hai Wow dia lebih fokus ke objektif mana yang diarahkan ke sini kekanya belur wangkar Hai coba kita coba di sini bisa Hai coba di sini guys Hai dengan jarak objektif 8 kg Hai dengan kita fokuskan ke temboknya guys Hai terfokuskan ke temboknya Oke kita kunci Okay aja hai 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 yang kamera biasa Hai kok karena biasanya enggak bisa ini yang ngebut secara Hai yakannya nggak bisa ngebut ke kamera potret India cenderung India fokus ke salah satu daerah ya objeknya misalnya ini dia fokus yang ini aja guys keren 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 Oke untuk video ini rupanya bagus kita coba lihat Hai keren bisa Hai Ketepa tiga kub terlihat asalnya wow molus sekali guys ya nah berikut ini adalah iphone 7 nya guys ya disini kita review iphone 7 tampak depannya guys dan ini tampak belakangnya disini iphone 7 hanya menggunakan satu kamera guys ya satu kamera dan dia gak ada ini ya fokus atau potretnya guys oke tampak belakangnya keren juga sih dia ini agak tipis guys dia slim kalau iphone 10s tadi dia sedikit tebal agak tebal ini genggamannya lebih kecil ya ya nyaman juga sih cuma kecil guys ya kecil dengan iphone 7 saat ini tuh trip bandrol harga 3,5 juta guys di agustus 2020 ini langsung saja kita melihat aplikasi yang ada di iphone 7 ini guys kalau di iphone 7 ini hanya menggunakan touch id guys ya touch id dan dia belum ada ini apa face id oke bedanya itu di iphone 10s tadi ada face id di iphone 7 dia gak ada face id dan masih menggunakan touch id ya oke 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 langsung saja kita ngecek untuk membuka aplikasi di iphone 10s tadi 2 detik coba ya coba 1 2 sama guys emang kecepatan iphone ini gak ada yang tandingannya guys ya kecepatan iphone untuk menggabung aplikasi game semua itu keren guys cuma tingkatannya mungkin lebih cepat iphone terbaru guys ya iphone terbaru kita cek kameranya guys kita cek kameranya kita cek kameranya dulu guys ya kita oke kita belum ini ya itu kameranya seperti ini guys tuh bisa terlihat itu juga bisa fokus ke satu titik guys yang ini hasilnya guys ya kurang lebih seperti ini guys keren sih keren keren gak jauh beda sih guys potretnya ingat iphone 10s cuma di iphone 10s mereka punya potret guys ya disini gak ada potret guys cuma ada persegi panorama foto video selang musim dan selang waktu guys oke begitulah review dari iphone 10s dan iphone 7nya guys ya semoga bisa membuat kalian inspirasi untuk mau beli iphone yang mana guys ya untuk iphone 7 ini masih worth it sih guys di tahun ini guys karena masih bisa upgrade upgrade ios yang belum bisa upgrade ios itu mulai iphone 5 guys iya 5 guys 6 6 itu masih bisa guys balik ke 7 untuk tahun ini sih masih worth it sih ini guys masih keren iphone 7nya oke oke guys ya sekian dari review kali ini semoga dari review saya ini bisa menginspirasi kalian untuk yang mau beli iphone yang mana untuk bisa menjadi acuan kalian guys ya oke kalau gitu gitu aja guys ya semoga di tempat untuk kalian semua saya ikhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati